Ini adalah pejabat, ini ada rak-rak buku buat bacaan, nah di atas ada pendoponya. Ini tempat tinggal terkesan jauh banget dari kemewahan, karena tempat ini ya berbaur dengan warga-warga menengah ke bawah. Ini nih halamannya sangat kecil sekali, di depan sini ada Vespa-nya, tuh rumah warga di depan. Untuk gang di sini cukup satu mobil untuk dilewati, nah ini mobil saya ya. Ayo kita coba naik lagi ke bagian paling atas pendopo, kita coba lihat-lihat seperti apa sih. Penopo ini. Nah ini nih dia, Lego, si Lego, kucingnya Pak Anies Baswedan. Iya mau, gue. Ini Lego ini. Anaknya Pak Anies. Suasanya di sini damai banget kan sobatku, ada suara kicauan burungnya. Nah ini Vespa Pak Anies-nya. Vespa waktu beliau masih kuliah dulu, sampai sekarang masih dipakai juga. Ada sejadahnya juga nih di sini. Beginilah sobatku, cukup sederhana sekali kediaman seorang pejabat yang terkenal. Ini potungannya Transjakarta, ini berbahan dari bahan bekas juga ini. Oke, di sini, di penopo ini, selain dari banyak-banyak suara burung, ada kolam ikannya juga. Nah, sepertinya kayaknya kosongnya ikannya, udah kura-kura doang tadi. Nah, untuk apa ya, mangganya banyak kan matang di pohon ini, nah tuh. Pengen gue lempar aja tuh. Oke, udah dulu sepertinya beginilah, kondisi tempat tinggal Pak Gubernur. Nah, kita berada di depan pendokonya. Ya, sederhana. Tinggal di pemukiman, ya, gang sempit lah, gitu. Sarapan itu penting, tapi sarapan saya tuh sepul sekali sih. Ada, apa? Sarapannya itu telur dua dengan apokat diaduk. Enggak, itu ada? Ya, apokat diaduk pakai apa, Pak? Diaduk, enggak. Ini bukan apokat di, apokat yang, apokat yang dihalus, jatuh di, ya, bayangin, blender, gitu. Di blender, di buluk gitu ya, Pak? Kayak bubur lah ya. Nah, ini mesh, mesh betul itu. Nah, ini mesh apokat. Apokat yang dijadiin kayak, apa, kayak bubur, ya. Itu kenyampan setengah hari. Lumayan, itu enggak, kalau pagi buat kenyap, bukan buat kenyap, yang penting cukup energi. Nah, alhamdulillah. Oke, apa, ya, 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 ya.